bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gue mau sharing gimana caranya kita tuh bikin event di facebook ads karena kan misalnya temen temen pengen bikin eventnya tuh tujuannya ke ATC ke purkes, ke leads gitu kan ke message, pokoknya kemana-mana ya nah caranya biar simple itu ada kayak gini nih jadi pertama temen temen masuk ke business.facebook.com lantuan sampah terus temen temen masuk ke event manager nih klik sini nih all tools nih pilih ini nah ini abaikan aja ya temen temen ini kayaknya gak semuanya pasti ada gini langsung masuk ke sini nih data source nah temen temen bakal dapet dashboard kayak gini ya tampilan kayak gini nah ini yang pasti pertama-tama temen temen masukin ID ini ke website temen temen mau pake wordpress mau pake berdu mau pake order online pokoknya masukin ID ini dulu di website temen temen ya untuk tau caranya nanti gue bikin video langsung nanti kalo misalnya mau tau caranya ada video selanjutnya lagi ya temen temen intinya sih ini ee bikin event dulu ya nah terus kita masuk ke sini scroll ke bawah ada add event kita pilih from pixel karena kan kita nanamin ini ya ID ini tuh adalah pixelnya nah kalo ini udah ketanem bisa pake from the pixel kalau ini masukin nah misalnya ini nah misalnya ini landing page yang gue bikin ya temen temen ya nah nanti bakal muncul pop up kayak gini nah ini nih kayak gini tuh kita hapus dulu ya temen temen nah ini kalo pas di hapus ini buttonnya tuh bisa dipencet kalo tadi kan gue udah gue bikin ya jadi ini tadi buttonnya gak ada gak bisa dipencet nah sekarang bisa gue pencet lagi pilih track new button pilih button yang mau dibikin eventnya nah kalo gue ini nih buttonnya nih kalo temen temen ada bacaan apa yang pengen jadiin button bisa juga dan satu halaman ini bisa bikin banyak button sebenernya dan bisa dibikin banyak event juga gitu misalnya ada button buat ATC ada button buat lead gitu bisa nah misalnya ini ya terus lu ganti ininya ke ATC atau ke lead misalnya lead lah ya udah ini confirm aja udah selesai ini tinggal finish setup finish skip aja udah jadi udah jadi nah terus supaya ngaktifin si pixelnya itu sendiri eventnya itu sendiri ya masuk ke test event lo masukin lo masukin tadi tuh website yang tadi lo open terus lo tes lo ngetes isi sendiri aja misalnya kayak selesai ini ini pencet nih udah ini tuh pas lo udah aktifin ya lo udah terjadi itu kan berarti kan ada yang ada yang terjadi kan ada yang terjadi di website lo kan ada yang ngeklik si tombol itu kan nah ini tuh kebaca tuh ke proses nah saat ke proses kayak gini lo udah bisa mulai ngeiklan nah nanti kalo pas di iklan itu ada pilihan di bagian adset itu kartunya udah bakalan jadi kuning eh bakal jadi hijau bukan kuning lagi tinggal tanda serunya lagi kalo belum lo cobain test eventnya biasanya dia bakalan tanda seru kuning gitu ya gitu ya temen-temen ya simple dan gampang banget mudah-mudahan juga bisa membantu temen-temen yang lagi bingung gimana caranya nyetip eventnya tapi kalo temen-temen punya berdu ini ini berdu ya khusus berdu ini gue tambahin dikit langsung ke berdu nya ke berdu nya temen-temen bisa langsung masukin sebenernya event itu di bagian halaman temen-temen yang temen-temen bikin gitu misalnya ini button ya button button nah ini ini bagian tombol ini bisa lo setting temen-temen nih add to card atau lead lo setting disini gitu ya gak selesai jadi sebenernya walaupun lo gak setting pake event manager ini ya si facebook tuh bakal tetep ngedetect sesuai si berdu bikin eventnya cuman kalo lo pake apa namanya tools dari si meta ini juga lebih enak aja lebih akurat juga lah ya jadi ya minimal meminimalisir apa namanya ya salah hitung gitu walaupun ya gak akurat juga sebenernya walaupun kalo add to card apalagi ya add to card yang go to whatsapp ya kadang-kadang di dashboard isinya 10 nyampe cuman 5 atau 6 gitu ya 50% sampai 70% gitu temen-temen kira-kira ya semoga membantu dan semoga menolong temen-temen yang lagi mau berfacebook ads oke terima kasih banyak udah nonton jangan lupa di like yang banyak oke yang belum subscribe boleh subscribe kalo gak mau gak apa-apa gue pamit assalamualaikum